Apa Pak strateginya supaya penambang-penambang lokal atau penambang di tanah air ini bisa memaksimalkan keuntungannya di momentum seperti ini? Ya sebenarnya mengoptimalkan operasinya Mbak. Karena cash cost-nya pada hari ini kan masih 34 dolar US per ton. Kalau mereka bisa lebih optimal, mungkin bisa mendapatkan sekitar 32 dolar. Sehingga keuntungannya bertambah. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahan untuk kendaraan, bahan bakar dan sebagainya. Mungkin perlu diawasi dengan dipergunakan teknologi baru di dalam rangka penghematan terhadap bahan bakar. Tapi sementara ini saya belum mendengar bagaimana cara menghemat bahan bakar. Karena umumnya alat-alat tambang mengkonsumsi bahan bakar BBM. Dan cara menguranginya sementara adalah dengan menggunakan tenaga listrik. Jadi penggeraknya diganti dengan alat-alat yang menggunakan penggerak listrik. Dan itu sudah ada yang menggunakan bucket wheel excavator, ada yang menggunakan long distance belt conveyor. Sehingga ada penekanan-penekanan dari biaya operasinya. Kalau kita bicara hal lainnya terkait dengan batubara ini kan juga tadi Pak Joko sempat menyebutkan salah satu alasannya kenapa naiknya sangat signifikan. Karena ada transisi nih ya dari batubara ke negara-negara yang mau beralih ke green energy. Termasuk juga Indonesia. Karena pemerintah melalui kementerian ESDM juga akan menyetap rencana pembangunan PLTU nih Pak. Karena mau fokus ke EBT-nya. Kira-kira nasib demand batubara domestik di angka panjang seperti apa Pak Joko? Menurut saya permintanya akan tetap tinggi jangka panjang. Karena seperti Jepang, di dekat Fukushima, ada tiga reaktor baru. Info ini saya peroleh dari Mitsubishi Corporation. Kemudian di Korea juga mulai dengan pembakaran batubara yang menggunakan sistem CCUS. jadi Carbon Capture Utilized Storage. Sehingga pemakaiannya ini tidak terlalu melepas emisi CO2. Dan kita harapkan bahwa emisinya nol. Dan ini sedang diusahakan. Dan di Indonesia sebenarnya sudah berhasil dalam pilot project, Pak. Dilakukan oleh para peneliti di ITB, di UI, dan sebagainya. yang jelas Profesor Subagio, kemudian Prof. Dwi Sasongko, itu sudah berhasil dalam bentuk pilot project meminimalisasi daripada emisi CO-nya dengan membangun katalisa termelah putih. Jadi ke depan permintaan akan tetap ada dan tetap tinggi karena bisa memiliki energi murah kepada industri dan juga kebutuhan distrik masyarakat akan terkenui. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Terima kasih telah menonton!